Intro Menteri Luar Negeri Indonesia Ratnaw Marsudi kecam Israel dalam pidatonya di Mahkamah Internasional atau Corps of Justice di Den Haag, Belanda pada Jumat 23 Februari 2024 ICJ merupakan Badan Peradilan Utama Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB didirikan pada Juni 1945 Retnaw Marsudi tampak mengenakan syal kotak-kotak hitam atau KVY, simbol perlawanan masyarakat Palestina saat menyampaikan pidatonya di depan 51 negara yang hadir dalam pertemuan ICJ tersebut Menlu Retnaw mengatakan peran ICJ penting untuk menjaga aturan berdasarkan tatanan internasional di mana Israel secara terang-terangan melanggar hukum internasional Dirinya juga menambahkan bahwa Israel tidak punya niat untuk menghormati apalagi mematuhi kewajiban hukum internasional Dalam pedato, Retnaw menyampaikan dua poin bela Palestina Pertama terkait yuridiksi Bahwa mahkamah memiliki yuridiksi untuk memberikan pendapat atau nasihat dan tidak ada alasan untuk menolak yuridiksi tersebut Dia menegaskan Israel menghindari negosiasi dengan berbagai dali strategis Selain itu, pemerintah Israel secara terbuka menyatakan pengabayan mereka terhadap proses perdamaian Termasuk menyatakan perjanjian Oslo batal demi hukum Kedua mengenai pokok perkara yang dikatakan dengan tegas Retnaw bahwa rakyat Palestina berhak menentukan nasib sendiri Pemenuhan hak tersebut merupakan kewajiban yang bersifat erga omnes Dengan kata lain, semua negara memiliki kewajiban hukum untuk menghormati hak tersebut dan berkontribusi pada perwujudannya Retnaw juga membeberkan serangkaian pelanggaran yang dilakukan Israel di bawah hukum internasional Termasuk hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional Salah satunya, Israel berusaha menjadikan pendudukannya permanen dan juga mencaplok sebagian wilayah pendudukan di Palestina Dalam pernyataan terakhirnya, Retnaw menggarisbawahi bahwa tidak ada negara yang kebal hukum bahwa tidak ada negara yang berada di atas hukum dan kesucian mahkamah ICJ harus dijunjung tinggi I invite the next participating delegation Indonesia to address the court and I call Her Excellency Ms Retnaw Marsudi to the podium Bismillahirrahmanirrahim Mr. President, distinguished members of the court I invite my T20 meeting in Rio de Janeiro to stand before you today on behalf of the government of the Republic of Indonesia to express the solidarity of the Indonesian people on a matter of supreme and grave importance a matter that strikes at our fragile humanity I stand before you today to defend justice against the blatant violation of international law that has been committed by Israel We have all witnessed the ongoing humanitarian catastrophe in Gaza and the following escalation throughout the region which have emboldened a global call to address the root cause the illegal Israeli occupation on Palestine Israel's unlawful occupation and its atrocities must stop and neither should it be normalized nor recognized Mr. President, members of the court it is clear that Israel has zero intention to respect let alone abide by its international legal obligation The Prime Minister Benjamin Netanyahu even said and I quote nobody will stop us not the Hague not anybody else Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia